Kepala Dinasosial Kabupaten Cilacap, Taryo, berkomitmen akan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di Cilacap dengan mempercepat program prioritas yang melibuti verifikasi dan validasi warga miskin agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Kepala Dinasosial Taryo berjanji berupaya mengurangi angka kemiskinan di Cilacap. Hal tersebut disampaikan usai dilantik oleh Bupati menjadi Kepala Dinsos dari jabatan sebelumnya Sekretaris Dinasosial Cilacap. Upaya yang akan ditempuh adalah dengan menjalankan program pemutahiran data warga miskin yang dianggap selama ini masih belum tepat sasaran. Menurut Taryo, pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial atau STKS yang sebelumnya basis data terpadu atau BDT perlu diupdate dan diverifikasi kembali agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran diterima oleh warga miskin. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data, pihaknya akan bekerja sama dengan para kepala desa. Diharapkan pada update data ini, di tingkat bawah diadakan musdes ataupun muskel apabila terdapat perubahan data di desa atau kelurahan masing-masing. Selain itu, untuk memastikan penerimaan bantuan bagi warga miskin agar tepat sasaran, Dinsos juga akan melakukan program stikerisasi yakni pemasangan stiker di rumah warga miskin penerima bantuan. Ini akan saya coba, saya akan menemukan keras penerimaan bantuan ini dan berapa membantu menangani persoalan-persoalan sosial yang ada di Kabupaten Jumat Jawa. Hal yang perlu dilakukan, yang salah satu diantaranya adalah terkait dengan data, mungkin data, data warga miskin, DTKS, itu kan harus terus kita mutahirkan sehingga pada akhirnya berbagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu empat sasaran. Ini salah satu program yang akan terus saya doang dan terus saya dorong di dalam mengembangkan amanah di Jina Sosial ini. Sama juga program-program yang lain yang dalam hal membantu penanganan persoalan masalah jahat rangsusnya. Yang kami lakukan adalah dalam rangka itu tentunya kita akan melakukan verifikasi dan validasi dan ini tentunya perlu kerjasama dengan para kepala desa. Ini terus kami komunisikan dengan harapan bahwa ke depan data-data yang diamat kurang tepat sasaran, pada akhirnya tepat sasaran. Harapan kami pada para kepala desa juga dalam rangka update data ini karena di Permendes juga diamanatkan bahwa salah satu dana desa itu juga akan updating data, pemutahiran data yang terkait dengan DTKS itu. Nah harapannya di tingkat bawah juga melakukan musdes muskel apabila terdapat perubahan data yang ada di desa atau di kelurahannya masing-masing. Dari Cilaca, Pulau Lasmi, Sateli TV, Mewartakan.